Jadi ada hal yang cukup menarik ya yang gue temukan pas tadi lagi scrolling beranda yaitu mengenai Genshin ya kali ini fandomnya Disini dikatakan kalau desainer karakter game Azurland katakan fandom Genshin Impact adalah yang teraneh dan paling elitis Jadi disini singkat ceritanya desainer Azurland tersebut dia nama akunnya Bajdo disini dia ngebuat sebuah fanart Genshin ya Itu wajar sih desainer game ini ngebuat fanart untuk game sebelah itu adalah hal yang mereka lakukan untuk for fun biasanya Tapi fanart dia kebetulan disini dituliskan ngegambar clay ya dimana mendapat ejekan dari fandomnya Genshin Sampai-sampai dia bilang dia mungkin akan berhenti menggambar fanart Genshin Karena dia bilang bahkan mereka itu komunitas Genshin diisi dengan player teraneh paling elitis dan sangat sensitif Ya mungkin kita bisa sedikit berpikir positif mungkin itu adalah ulah twitter ya kan Tapi hal yang lucunya ya itu kebetulan gue juga sambil buka facebook kan waktu ngebaca artikel ini kebetulan terjadi loh di depan mata gue Jadi disini salah satu grup facebook itu ini bukan twitter ya facebook Ada seseorang itu ngeposting fanart kokomi gambaran dia disini Hai everyone aku mencoba menggambar kokomi katanya ini grup luar negeri kayaknya Dan ya bisa kita saksikan disini komentar-komentarnya Ada yang bilang ras Terus ada yang bilang juga ugly Terus ya ada yang bilang dia bahkan seorang attention seeker atau nyari perhatian dengan sengaja gambar Kayak gitu dan macem-macem intinya pada komentar buruk semua ya mengenai fanart buatan dia Jadi ya gue gak tau full konteksnya seperti apa sih Mungkin dia udah pernah ngeposting gambar dia juga disitu Atau mungkin ya seperti apa tapi orang juga gak bisa berubah secepat itu ya kan Mungkin dia juga beneran niat bikin itunya bikin fanartnya Tapi memang komunitas Genshin itu terlalu keras Sampai-sampai dia ngeposting dikatakan ras dan macem-macem ya kan Ras itu kan sampah kalau bahas Indonesia Jadi ya mungkin kalau kita gak bakat gambar lebih baik Jangan coba-coba buat gak bergambar fanart Genshin ya Atau dibully nanti mungkin Jadi ya itu aja tadi dia sekedar pembahasannya Menurut kalian sendiri itu gimana tanggapan kalian mengenai fanbase Genshin Silahkan tuliskan di komentar dan Sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye